Halo ko friends, pada soal ini kita diminta untuk menjelaskan mengenai persamaan arus dan tegangan yang ada dalam soal. Pertama bagian A, kita tuliskan persamaan arus listriknya, lalu tegangannya. Dari kedua persamaan ini kita bisa mengetahui bahwa beda fase antara tegangan dan arusnya yaitu C sama dengan 60 derajat. Dan di sini nilai C bernilai positif dan berada pada persamaan arus listriknya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa pada persamaan ini arus listrik mendahului tegangan dengan beda fase 60 derajat. Lalu bagian B, kita tuliskan persamaan arus listriknya, lalu persamaan tegangannya. Dan dari sini bisa kita lihat bahwa beda fase antara tegangan dan arusnya yaitu C sama dengan 45 derajat. Dan bila kita lihat dari kedua persamaan, nilai C bernilai plus dan berada pada persamaan tegangan. Sehingga bisa kita katakan bahwa tegangan mendahului arus listrik dengan beda fase 45 derajat. Selanjutnya bagian C, kita tuliskan persamaan arus listriknya, lalu persamaan tegangannya. Dari sini bisa kita lihat bahwa beda fase antara tegangan dan arusnya yaitu C sama dengan minus 90 derajat. Karena C bernilai minus dan berada pada persamaan arus listrik, berarti kita bisa mengetahui bahwa arus listrik tertinggal oleh tegangan dengan beda fase 90 derajat. Lalu terakhir bagian D, kita tuliskan persamaan arusnya, lalu persamaan tegangannya. Dan dari sini bisa kita lihat bahwa beda fase antara tegangan dan arusnya yaitu C sama dengan 45 derajat. Dan bisa kita lihat bahwa nilai Psi itu positif dan berada pada persamaan tegangan. Sehingga bisa kita ketahui bahwa tegangan mendahului arus listrik dengan beda fase sebesar 45 derajat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada persamaan A, arus listrik mendahului tegangan dengan beda fase 60 derajat. Sampai jumpa pada soal selanjutnya.